Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Cuaca yang mendung, setengah cerah, setengah mendung Kayaknya emang pas banget ya sama kondisi kamu saat ini Yang setengah galau, setengah percaya diri gitu Aduh, kenapa sih? Kayaknya lagi banyak masalah ya Gimana kemarin menjalani hari-harinya? Enak gak? Ada banyak peristiwa sepertinya yang butuh banget dibuat Adam dengan materi pagar kehidupan ya Nah kalau memang iya, ini adalah hari keberuntungan kamu sepertinya Udah hari Minggu, di malam hari pula, ini pertanda udah waktunya nih Kita semua mendengarkan kisah-kisah keren Yang dicurhatkan langsung secara nyata oleh kalian semua yang mengirimkan emailnya kepada saya Nah oleh karena itu, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung dengerin aja nih Kisah-kisah yang sudah saya pilih yang insyaallah ya Dengan izin Tuhan bisa loh menginspirasi kamu untuk keluar dari masalah hidup Oke? Ini dia Kisah atau email yang pertama ini sekali lagi adalah kisah nyata ya Saya selalu membacakan kisah nyata bukan karangan belaka Nah kali ini kisahnya ini seperti sebuah film Tapi ini nyata loh Waduh mas bro, emang kisah tentang apa nih? Kisah ini ada sangkut pautnya dengan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan keluarga Tapi juga ada masalah yang berkaitan dengan pelecehan Waduh, langsung aja yuk Email ini dituliskan oleh seseorang yang berinisial AN Dia tidak mau menyebutkan nama aslinya Karena ini ada kaitannya dengan permasalahan keluarga Dan berbau pelecehan seksual Bunyi emailnya seperti ini teman-teman Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mas Aryansurya, nama saya adalah AN Tolong berikan inisial saja karena saya malu Kalau nama saya disebutkan Takut-takut kakak saya mendengarkan pagar kehidupan juga Jadi begini kak Saya adalah seorang anak perempuan Yang merupakan anak paling bungsu Saya memiliki dua orang kakak Kakak yang pertama berusia 15 tahun lebih tua daripada saya Dan kakak yang kedua berusia 10 tahun lebih tua daripada saya Kedua kakak saya tersebut adalah perempuan Dan sekarang sudah memiliki suami Betul, mereka sudah menikah Mungkin kakak tidak percaya Tapi percaya atau tidak Permasalahan dalam hidup saya itu justru dimulai ketika kakak-kakak perempuan saya itu menikah Permasalahan itu bermula karena ternyata suami-suami dari para kakak-kakak saya itu punya perilaku yang sama Perilaku yang saya maksudkan sama adalah Entah kenapa mereka selalu ingin melecehkan saya sebagai seorang perempuan Saya bahkan pernah loka diseret dibawa ke kamar mandi Untuk melayani nafsu birahi suami-suami dari kakak-kakak perempuan saya Alhamdulillahnya saya adalah anak yang tomboy Karena ketomboyan saya, saya bisa lolos dan terbebas dari segala hal yang tidak semestinya Nah itulah yang membuat saya bingung Aneh rasanya, kenapa kedua perilaku kakak ipar saya justru malah begini Alhamdulillahnya sekarang kami semua sudah pisah rumah Tapi jujur kak, saya terkadang merasa trauma Setiap kali mereka berkunjung ke rumah Karena saya ada perasaan takut dilecehkan sama seperti waktu dulu Nah pertanyaan saya adalah begini Apakah saya harus kasih tau kepada kakak-kakak perempuan saya Atas perilaku dari suami-suami mereka terdahulu Ataukah saya harus diam saja Karena yang pertama Saya takut sekali kalau suami-suami kakak saya itu sudah main perempuan di luar sana Karena mereka sangat gatel terhadap perempuan Saya sendiri pun sebagai adik iparnya nyaris dilecehkan secara seksual Tapi di satu sisi, saya juga bingung Kalau saya bilang jujur apa adanya kepada kakak perempuan saya Saya takut rumah tangga mereka hancur dan berantakan Nah disini saya bingung kak Tolong berikan saya jawaban yang paling tepat Apa yang harus saya lakukan atas peristiwa ini Terima kasih banget buat bantuannya Sukses terus untuk pagar kehidupannya Wassalamualaikum Nah ini dia nih teman-teman Sebuah kisah nyata Pedih namun menarik Yang saya maksud menarik disini adalah Saya ingin menantang kalian semua untuk berpikir Ayo Jadi ada sebuah kisah nih yang dialami oleh seseorang yang bernama AN Dia punya kakak perempuan Kakak perempuannya dua Masing-masing udah nikah Nah anehnya entah kenapa suami-suaminya ini Punya perilaku yang sama Yaitu pernah melecehkan si AN hampir saja diperkosa Dengar ya teman-teman tadi udah hampir diperkosa loh Udah dibawa ke kamar mandi Untungnya katanya si AN ini tomboy Jadi bisa lolos Nah pertanyaannya adalah begini teman-teman Apa yang harus dilakukan si AN? Apakah AN itu harus bilang jujur apa adanya kepada kakak-kakak perempuannya Atau dia harus diam aja Tutup mulut menjaga rahasia di masa lalu Supaya rumah tangga kakak-kakaknya itu tidak hancur Nah silahkan Coba kamu jawab di bagian komentar deh Saya ingin lihat Kalau kamu di posisi AN Kira-kira kamu bakal melakukan apa? Dan alasannya kenapa? Silahkan ditulis ya Jawaban yang paling keren akan saya berikan hati Dan saya berikan balasan kalimat Ini jawaban yang betul Silahkan Nah sambil kamu menulis Saya punya jawaban yang saya miliki Kalau seandainya saya adalah seorang AN Di dalam sebuah kondisi yang terjepit ya teman-teman Di satu sisi pengen jujur Tapi kalau jujur Takutnya rumah tangga berantakan Harus bagaimana nih? Saya akan melakukan hal seperti ini Pertama Kalau memang benar-benar kita sedang bingung teman-teman Kita selalu tanyakan Tanyakan kepada diri kita sendiri Siapa orang yang paling kita sayangi Di antara mereka Saya sebutkan mereka Karena memang biasanya Kalau kita bingung teman-teman Bener gak sih Ada hubungannya dengan orang yang lebih dari satu Iya kan? Nah kalau memang kita bingung dengan manusia Kita tanyakan diri kita sendiri Siapakah di antara mereka Yang paling saya atau kita sayangi Nah dalam hal ini AN pasti akan menjawab Saya lebih menyayangi kakak-kakak saya Dibandingkan kakak-kakak ipar saya Betul gak? Nah kalau memang itu jawabannya Katakanlah dengan sejujur-jujurnya Kepada kakak-kakak kandung kamu Karena bisa jadi loh Apa yang kamu duga AN itu benar Bisa jadi suami-suaminya Di luar sana sudah bandel Main perempuan Bukan saya asal nuduh Tapi dia bisa melakukan hal itu kepada kamu Dia berarti bisa juga loh Melakukan hal itu kepada perempuan lain Setuju gak teman-teman? Setuju ya? Nah sekarang coba AN Kamu lihat deh Apakah diri kamu betul-betul mencintai Kakak-kakak perempuan kamu? Bener-bener cinta gak? Bener-bener sayang dengan mereka? Kalau bener-bener sayang Coba Ajak ngobrol pelan-pelan Bilang kepada mereka Kak Aku pengen ngobrol nih Suatu hal yang penting Kakak bisa ketemu aku kapan Kalau sudah bisa bertemu Katakan pelan-pelan apa adanya Kalau memang benar-benar mereka pun menyayangi kamu Sebagai seorang kakak Bisa-bisa mereka nangis loh Tahu adik yang mereka sayangi Diperlakukan seperti ini Coba deh kamu nih Seandainya kamu punya adik teman-teman Adik kamu perempuan Kemudian hampir diperkosa sama pasangan kamu Masa sih gak marah? Masa sih gak sakit hati? Masa sih gak jengkel? Bener gak? Bisa jadi malah Mungkin kamu kesel Keselnya kenapa kok nih adik gua baru bilang sekarang? Kan kasihan dong adik saya Kasian dong dia yang harus menanggung trauma dari pasangan-pasangan yang kita punya Betul apa enggak? Nah Jadi bagi kamu yang mungkin permasalahannya sama seperti AN Punya permasalahan yang kurang lebih mirip Dan bingungnya pun juga sama seperti AN Saran saya coba Tanyakan di hati kamu Siapa di antara mereka orang yang paling kamu sayangi Kalau memang kondisi kamu sama seperti AN Ajak ngobrol tuh Ajak ngobrol anggota keluarga kamu Katakan pelan-pelan apa adanya Apa sih yang terjadi Dengan diri kamu di masa lalu Kalau memang bener-bener mereka mencintai kamu Sebagaimana layaknya keluarga yang normal Mereka pasti akan membela kamu habis-habisan Dan inget loh Bisa jadi Apa yang kamu lakukan ini AN Justru bisa menambah pahala Menambah pahalanya kenapa Karena bisa jadi Apa yang kamu lakukan ini Menyelamatkan kakak-kakak perempuanmu sendiri Dari perilaku buruk suami-suaminya Di masa depan Setuju apa enggak teman-teman Iya kan Itu dia Nah sekarang mungkin gini Mas bro Iya sih saya pengen jujur Karena saya merasa dilecehkan Tapi bagaimana kalau gara-gara saya jujur Nanti keluarga mereka berantakan Saya kan jadi ngerasa berdosa Nah sekarang gini Kalau memang itu yang jadi alasan kamu Untuk tidak jujur Ketika dirimu dilecehkan Coba tanyakan baik-baik Tanyakan baik-baik kepada dirimu sendiri Yang pertama Berapa harga diri kamu? Enggak saya tanya bener Berapa harga diri kamu? Tolong dijawab Berapa? Saya tanyanya lebih gampang deh Kamu ngerasa gak sih Kalau diri kamu tuh bisa dijual pakai harga? Ngerasa gak kalau diri kamu bisa dijual pakai harga? Gak mungkin kan? Gak mungkin dirimu tega Memberikan dirimu sendiri harga yang terlalu murah Karena memang kita bukan barang Nah kalau memang kita merasa diri kita bukan barang Ya udah jujur aja Gak usah pikirin kata tapi-tapi-tapi Harga dirimu lebih penting untuk dijaga Dengan berani jujur Atas pelecehan yang terjadi Kalau dirimu punya seribu satu alasan Untuk tidak berani mengatakan kejujuran Padahal dirimu dilecehkan Itu berarti dirimu memberikan harga Sama seperti barang untuk dirimu sendiri Tega Saya tanya Tega kamu terhadap dirimu sendiri? Tega gak? Kalau memang bener-bener tidak tega Buktikan Buktikan kepada saya Buktikan kepada orang-orang di sekitar kamu Dengan berani mengatakan Kejujuran Apa adanya Harga dirimu itu lebih penting Daripada sekedar kata tapi Kamu lebih penting Itu nomor satu Hargai dulu dirimu sebelum kamu berpikir Untuk menghargai orang lain Jelas itu yang benar Jelas ya AN ya Jelas ya semuanya Jadi saya tidak mau lagi nih ada sahabat pagar kehidupan Yang bisa dilecehkan oleh orang lain Kalau kamu sudah menjadi sahabat pagar kehidupan Jangan berikan kesempatan kepada siapapun Untuk melecehkan diri kita Karena apa? Betul Harga dirimu tidak semurah yang mereka pikir Itu yang harus kamu taruh di otak kamu Setuju? Itu dia Nah sekarang kita langsung aja nih masuk ke email yang kedua Kalau tadi di email pertama kita sudah berbicara mengenai pelecehan Kali ini yang kedua juga ada kaitannya dengan pelecehan teman-teman Pelecehan yang kedua ini tapi berbeda Bukan seperti pelecehan seksual yang ada di email pertama Tapi pelecehan yang kedua ini berkaitan dengan penerimaan orang lain Waduh Ini menarik nih teman-teman Coba saya tanya dulu Ada gak diantara kamu yang pernah merasa minder Saking minder atau tidak percaya dirinya untuk diterima orang lain Kamu berpikir untuk merubah bentuk badan Pengen operasi hidung Pengen rubah warna kulit Pengen ngerubah bentuk rambut Pengen cepet-cepet kurus Pengen cepet-cepet gemuk Aduh Kayaknya banyak banget tuh ya yang kayak gitu Atau jangan-jangan mohon maaf Itu kamu ya Aduh kasihan Ini juga yang dialami oleh sahabat pagar kehidupan kita yang kedua nih Sahabat pagar kehidupan kita yang kedua ini juga gak mau disebutkan namanya Jadi kita kasih inisial aja Inisialnya adalah DN DN ini adalah seorang laki-laki teman-teman Bunyi emailnya seperti ini Selamat sore Kak Aryan Surya Selamat sore Saya adalah seorang mahasiswa jurusan pertanian di Bogor Saya sangat suka dengan materi-materi pagar kehidupan Karena materinya sangat bersahabat Dan memberikan saya inspirasi dalam hidup ini Nah ngomong-ngomong soal jalan keluar Saat ini saya sedang butuh jalan nih Tolong diberikan jalan keluar yang terbaik ya kak Jadi begini Saya adalah seorang anak laki-laki Anak bungsu dari tiga bersaudara Di antara kakak-kakak saya Saya adalah seorang anak laki-laki Yang memiliki bentuk hidung pesek Nah bentuk hidung pesek ini Membuat diri saya jujur aja Jadi lebih gampang untuk tidak percaya diri Terutama ketika menghadapi lawan jenis Nah pertanyaan saya begini kak Kalau seandainya saya merubah bentuk hidung Menjadi lebih mancung daripada saat ini Apakah itu salah? Karena saya merasa Seandainya bentuk hidung saya lebih mancung Daripada saat ini Saya bisa lebih diterima oleh kebanyakan orang Sebagai orang yang lebih enak untuk dipandang Terima kasih atas jawabannya Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Nah ini dia nih teman-teman Pertanyaannya sederhana Tapi menarik Jadi gini teman-teman Seseorang yang bernama DN ini Sepertinya sama seperti kamu ya Kamu pasti pernah dong Mengalami sebuah kondisi Dimana kamu ngerasa minder Atau tidak percaya diri Dan ingin merubah bentuk badan Menjadi seperti apa yang kamu pikir Kalau badannya agak gemuk Pengen kurus Kalau badannya agak kurus Pengen lebih gemuk Kalau kulitnya terlalu hitam Pengen putih Terlalu putih Pengen dihitamin Dan sebagainya Dan sebagainya Nah pertanyaannya itu Bener gak sih mas bro Kalau seandainya kita ingin Merubah bentuk badan Bener dong Kan kita pengen Jadi lebih cantik Kalau yang cowok Kan kita pengen Lebih ganteng gitu loh Pengen kayak artis Pengen kayak Armando Cee lah Armando lagi Jadi sebenarnya Boleh apa enggak Jawabannya adalah begini Sekarang saya ingin Mengajak kamu Untuk berpikir Untuk mendapatkan Jawaban yang paling benar Sekarang gini Anggap aja teman-teman Kamu melakukan Sebuah operasi Kamu melakukan Sebuah operasi Sehingga kamu memiliki Badan yang bentuknya Itu ideal banget Seperti apa yang kamu mau Bayangin ya Kamu pengen Bentuk badan ideal Begitu operasi Perawatan Semuanya itu tercapai Anggap aja begitu Nah sekarang Anggap saja lagi Orang-orang Di sekitar kamu Begitu melihat Badan kamu yang proporsional Yang oke Anggap saja Semuanya menerima kamu Dan memuji kamu Wah Dari yang tadinya cuek Akhirnya perhatian Dari yang tadinya Mungkin ngebully Akhirnya mereka Memuja-muja kamu Dari yang tadinya Ngelihat kamu Setengah muntah Setengah pingsan Sekarang mereka Kalau ngelihat kamu Matanya berbinar-binar Seakan tidak percaya Bahwa kamu manusia Lebay 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 Pokoknya intinya Semua orang itu Menerima kamu Dengan penerimaan Yang aduhai Karena bodi kamu Oke punya Muka kamu pun Rupawan Nah sekarang gini Saya punya satu pertanyaan Tolong dijawab ya Tolong dijawab Dalam hati kamu Pertanyaan saya adalah Sederhana Kamu gak capek Berpura-pura jadi Orang lain Hanya untuk diterima Saya ulangi pertanyaan saya Kamu gak capek Berpura-pura jadi Sesuatu yang Bukan aslinya kamu Hanya untuk Diterima orang lain Apakah perlu Kita menjadi Sesuatu hal Yang berbeda Dari diri kita Aslinya Hanya untuk Mendapatkan Penerimaan orang lain Apakah perlu Kita secapek itu Untuk mendapatkan Penerimaan dari mereka Kamu tuh capek kan Jujur kepada saya Kamu tuh selama ini Sebenernya capek Banget lagi Capek Berusaha Untuk bisa Diterima orang lain Iya kan Nah pertanyaannya adalah Ngapain diri kamu Kok berusaha Keras Untuk diterima mereka Buat apa Apakah mereka Pemilik kunci surga Emang kunci surga Ada di tangan mereka Tolong dijawab Pertanyaan saya Apakah di mereka Kunci surga Enggak kan Kalau kunci surga Bukan di mereka Hidup kita ini Sementara loh Kenapa kita harus Merubah sesuatu Yang bukan aslinya kita Hanya untuk mereka Seolah-olah mereka tuh Yang megang kunci surga Iya kan Betul gak perkataan saya Sadar gak sih Kalau kamu selama ini Ketipu Ketipu Sama dunia Seolah-olah mereka tuh Yang pegang kunci surga loh Ayo Sekarang sadar ya Sekarang kamu istighfar Kamu sadar Akui bahwa perilakumu Keinginanmu selama ini Berlebihan Hal yang harus kamu kejar Nomor satu itu adalah Kesehatan Nomor dua adalah Ketakwaan Ketakwaan Dan kesehatan Adalah dua hal Yang harus selalu Kamu pegang dalam hidup Ketakwaan itu Apa mas bro Ketakwaan itu adalah Kedekatanmu Kepada yang maha kuasa Dengan melakukan Perbuatan baik Dan menjauhi Perbuatan jahat Itu yang penting Sedekah udah belum hari ini Ayo jujur Udah sedekah belum Udah berapa banyak Orang yang kamu bantu Nah itu loh Itu yang kamu pikir Di otak setiap hari Amal baik apa Yang udah saya tanam Di hari ini Karena amal baik Yang kamu tanam Itu nanti Yang menyelamatin Kamu sendiri Bukan saya Tapi kamu sendiri Yang diselamatkan Oleh amalmu Itu fakta loh Oke Jelas ya teman-teman ya Nah sekarang Sampai sini aja dulu Teman-teman Materi yang bisa Saya berikan kepada kamu Dengarkan baik-baik ya Saya ingin memberikan Sebuah pelajaran Atau pesan yang penting banget Untuk kamu taruh Dalam otak dan hati kamu Pelajaran yang bisa kita petik Dari email pertama Dan email kedua ini Intinya sama Kebanyakan di antara kita Teman-teman Kita tidak berani Untuk menjadi manusia Yang sesungguhnya Ketika kita dilecehkan Kita tidak berani jujur Hanya karena kita takut Kepada hal-hal Yang belum tentu terjadi Ketika kita dilahirkan Dengan sebuah bentuk tubuh Yang mungkin tidak seperti Kakak-kakak kita Tidak seperti orang-orang Di sekitar kita Kita merasa minder Merasa tidak percaya diri Akibatnya Kita merasa Harus merubah bentuk badan Seperti apa yang kita mau Sadar gak sih teman-teman Ada loh Satu permasalahan hidup Yang paling-paling berat Dalam hidup kita Permasalahan hidup Yang paling berat itu Bukan ketika Punya banyak utang Permasalahan hidup Yang paling berat itu Adalah ketika kita Ingin menjadi Seperti orang lain Ketika kita ingin Menjadi seperti orang lain Beban hidup kita tuh Kayaknya berat banget Setuju gak? Nah sekarang Ayo dong Dengan adanya video ini Yang maha kuasa itu Melalui perantara saya Ingin nyadarin kamu Ayo sadar Sadar untuk berhenti Menjadi ingin Seperti mereka Apa yang ada pada dirimu Apa yang ada pada hidupmu Itu adalah yang terbaik loh Sekarang terima Syukuri Dan nikmati Karena belum tentu Besok masih ada tuh Sesuatu hal yang saat ini Kamu punya Sekarang kamu janji ya Di minggu yang baru ini Lakukanlah TSN TSN Singkatan dari Terima Syukuri Dan nikmati Ikuti perkataan saya Terima Syukuri Dan nikmati Apapun bentuk tubuhmu Apapun yang kamu miliki saat ini Terima Syukuri Dan dinikmati Itu loh Letak kenikmatan sejati Dalam hidup ini Setuju? Dicoba ya Oke teman-teman Itu aja yang bisa saya bagikan di hari ini Semoga apa yang saya bagikan di hari ini Bisa sangat menginspirasi kamu banget ya Untuk menjalani minggu yang baru Di minggu esok Selamat menjalani minggu yang baru teman-teman Semoga apapun yang saya bagikan di hari-hari kemarin Bisa juga menginspirasi kamu ya Menjadi manusia sahabat pagar kehidupan Yang lebih maju pastinya Tetap semangat teman-teman Tetap selalu berbuat baik Karena kebaikan itu sendiri Yang akan menyelamatkan dirimu Di kemudian hari Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Surya Terima kasih.